Hai teman-teman milenial, tahu nggak sih, pengembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dan berkembang pesat. Menurut laporan Bugal, pada tahun 2018 diprediksi bahwa perekonomian digital Indonesia akan mencapai 100 miliar USD pada tahun 2025. Namun sayangnya, dunia perindustrian saat ini masih didominasi oleh kaum pria. Melalui revolusi industri 4.0, kedepannya akan lebih mengangkat peran wanita di dalam era perekonomian digital. Baik teman-teman, sekarang sepertinya lagi seorang perempuan yang sudah lama asik dalam dunia perekonomian digital akan membagikan pengalamannya. Bagaimana sih beliau bisa mendapatkan sukses di dalam usahanya? Ini kan saya ada bikin bagi pengalaman ke teman-teman milenial semua ini, bisa bagi sedikit pengalamannya. Bagaimana sih, supaya bisa mendapatkan sukses di dunia digital atau untungannya sih, yang bisa didapatkan melalui platform digital? Jadi ya, keuntungan dari pengalamannya dari KBID, kalau kita tidak perlu memilih wajah atau wajah dalam hal, mau membuka cowok-cowok, yang lain-lain. Kemudian yang kedua, kita memiliki tipe kesempatan, misalkan ketika ada sebuah kesempatan, kita bisa langsung makasih sih... Kenapa sih memilih bisnis melalui digital? Tidak mengganggu perusahaan tugas, dan yang terpenting lagi nih mas, kita tidak hiput dalam hal harga dengan pembeli. Misalkan kalau pengen saja, misalkan di pasar secara adisional ya, itu pasti hawar menawar dengan pembeli. Bagaimana sih, kepercayaan pembeli? Kalau kebaiknya, kita menggunakan jasak yang ketiga. Begitu, terima kasih nak, waktunya dan juga pengalaman yang sudah dibagikan kepada teman-teman dan dibadi saya sendiri. Terima kasih telah menonton!